selamat menikmati ataupun nanti aku taruh linknya di kolom deskripsi dan di video kali ini gue akan menceritakan part yang terakhir langsung saja kita dengar ceritanya saat kami semua sudah di rumah om bayi untuk mengaji suasana rumah semakin mencekam teriakan dari luar semakin keras terdengar disitu Donnie belum bernafas juga dan Tanda Ira terus saja menangisi si Donnie Donnie terpujur kaku seperti orang meninggal kami semua khawatir melihat kondisi Donnie sedangkan Ustadz Amir masih di atas bersama om bayi dan pak agung saat tengah mengaji terdengar suara teriakan dari lantai atas suara tersebut terdengar seperti suara wanita yang sedang mencerit setelah teriakan tak terdengar lagi Donnie pun bangun namun dia bingsan lagi pak Ustadz pun turun sepertinya kita harus mencari sumber dari mana santut berasal nenek itu sudah terlepas dari bayu tapi Donnie kini telah dibawa jauh oleh nenek-nenek itu kita semua harus terus berdoa meminta kepada sang maha pencipta setelah mendengar perkataan itu Tanda Ira pun semakin histeris siapa yang melakukan ini kepada keluarga saya padahal kami tidak merasa memiliki musuh Tanda Ira yang terus menerus menangis sabar bu ini semua cobaan untuk kita ibu yang sabar om bayi mencoba menenangkan Tanda Ira saya belum tahu tapi sepertinya keluarga dekat ibu disitu Ustadz Amir langsung mengajak om bayu ke kamar Donnie gua saking penasaran gua sampai ngintip dan mendengar samar-samar apa yang mereka bicarakan bayu saya sudah tahu kalau hantu yang mengirim santan itu berasal dari rumah kakekmu ha? kok bisa Ustadz? kan semua hantu di rumah kakek sudah diikat jadi sebenarnya hantu-hantu yang ada di rumah itu bisa saja dilepaskan asalkan yang meminta melepaskan hantu itu keturunan dari kakek makanya tadi saya mengatakan kalau yang mengirim santan itu adalah saudara bapak tapi siapa Ustadz? dan kenapa saudara saya bisa melakukan perbuatan sejata ini kepada keluarga saya? mungkin karena kamu adalah anak yang paling sukses dan berjaya di antara keluarga-keluargamu yang lain sehingga membuat saudaramu iri apakah mungkin dia Pak Ustadz? saya tidak tahu siapa tepatnya namun Nani juga akan terlihat siapa yang mencoba memberi santan itu saat Donnie kembali Nani itu akan mengambil arwah tuannya yaitu yang meminta santan itu sebagai ganti karena tidak bisa berhasil mengambil Donnie disitu gue mikir siapa yang tegang mencelakai keluarga Donnie setelah itu Ustadz Amir, Umbayu, dan Bapak pergi ke rumah kakek entah apa yang akan mereka lakukan gue juga gak tahu tak berapa lama mereka pun kembali lagi dan berkata bahwa tangan kanan kakek tahu dimana keberadaan Nenek itu tangan kanan kakek juga diajak ke rumah Umbayu untuk membantu menyelamatkan Donnie disitu gue terkagum-kagum melihat wujud tangan kanannya kakek karena baru kali ini gue lihat wujudnya secara menyeluruh dia terlihat sangat berwibawa dan tegas tatapan matanya juga sangat tajam pandas saja dia yang berani pergi ke rumah kakek yang mengingatnya saja wujudnya seperti ini dalam hati gua berbisik disitu kita semua sekeluarga berkumpul saat Pak Ustadz Amir mulai membaca doa suara gaduh mulai terdengar lagi dari arah luar dan kini wujud Nenek-Nenek itu datang masuk ke rumah entah dari arah mana dan terus berusaha mencakar-cakar Ustadz Amir dengan kukunya yang panjang hingga tangan kanan kakek membantu menjaga Ustadz Amir namun Nenek-Nenek itu sudah tidak takut lagi kepada tangan kanan yang kakek karena sekarang Nenek-Nenek itu sudah tidak terikat lagi dengan sosok tangan kanan yang kakek sehingga wajah Ustadz Amir terkena cakaran Nenek tua itu kami sekeluarga terus memanjatkan doa hingga akhirnya Doni kembali kejang-kejang disitu kami senang sekaligus khawatir dengan kondisi Doni tak berselang lama setelah Doni kembali Nenek-Nenek itu langsung pergi kukira gangguan itu berakhir namun ternyata tidak kali ini om Irwan yang malah diganggu om Irwan kerasukan terus-menerus dengan sosok yang bergantian saat Ustadz Amir mengeluarkan satu sosok sosok yang lain malah masuk bergantian kami pun kasihan melihat om Irwan seperti itu wajahnya sekarang sudah pucat karena kelelahan hingga akhirnya dengan sekuatan naga Ustadz Amir om Irwan berhenti dimasuki oleh hantu-hantu itu namun tak lama kini Nenek-Nenek itu yang malah memasuki tubuh om Irwan dan berkata mau apa kau orang sialan kamu telah menyakiti anak buahku sambil menunjuk wajah Ustadz Amir pergi kau iblis sialan nyahlah dari sini kamu telah menyakiti orang lain aku melakukan hal seperti ini karena disuruh oleh manusia seperti kalian kalau begitu pergilah secepatnya dari sini kalau tidak aku akan menyakitimu kamu tidak akan bisa mengusir saya kalau kamu mencoba mengeluarkan saya dari tubuh orang ini maka arwah orang ini juga akan ikut dan ambil bersamaku setelah itu om Irwan terus mengatakan hal-hal aneh bahkan dia hampir mencelakai dirinya sendiri dengan mencoba menusukan pisau ke perutnya karena melihat tingkah lagu om Irwan Pak Ustadz Amir dan Bapak mengikat om Irwan di kursi agar tidak melakukan hal berbahaya yang lainnya namun tak berselang lama Ustadz Amir tiba-tiba pinggisan mungkin karena kelelahan seharian mengobati Doni dan Om Bayu Ustadz Amir dan Pak Agung akhirnya dibiarkan istirahat sedangkan kami bergantian mengaji di dekat Om Irwan agar neneh itu tidak bisa mencelakai Om Irwan hingga saat subuh datang Pak Agung dan Ustadz Amir telah bangun mereka langsung meniturkan Om Irwan di lantai semalam saat saya sudah sadar saya mengobrol dengan tangan kanan kakek bagaimana cara agar neneh itu bisa pergi dari sini lalu bagaimana Ustadz? apakah sudah ada jalan? kata Bapak ke Ustadz Amir jadi saya akan dibantu oleh tangan kanan kakekmu untuk melepaskan nenek itu dan langsung mengikatnya kembali ke rumah kakekmu itu saat Om Irwan sudah dibaringkan Ustadz Amir meminta air lalu oleh Ustadz Amir dibacakan doa saat air tersebut dicepatkan ke tubuh Om Irwan Om Irwan malah berteria kesakitan sakit jangan panas setelah itu sosok tangan kakek masuk ke tubuh Om Irwan lalu keluar dan menarik tubuh nenek itu dari tubuh Om Irwan saat nenek itu sudah keluar Ustadz Amir dan Pak Agung langsung memandikan tubuh Om Irwan dengan air yang sudah diberi doa sedangkan Bapak dan Om Bayu langsung pergi ke rumah kakek untuk membantu mengikat nenek itu kembali tak lama setelah Om Irwan dimandikan Om Irwan pun sadar namun rupanya matanya kini sudah tidak berfungsi sebelah mungkin itu balasan dari apa yang telah dilakukan Om Irwan kepada keluarga Doni Doni dan Om Bayu pun baik-baik saja sedangkan sosok nenek itu kini sudah kembali diikat selesai sudah cerita teror rumah peninggalan kakek gimana menurut kalian? jika kalian suka sama cerita ini kalian bisa klik like di bawah jangan lupa juga klik tombol subscribe aktifkan juga loncengnya agar kalian tidak ketinggalan jika channel ini upload video baru dan mungkin hari kali ingin aku menceritakan cerita tentang apa silahkan tulis di kolom komentar seperti biasa dimanapun kita berada sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain jaga perkataan, jaga perbuatan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati Terima kasih telah menonton